Pemirsa di tengah lesunya perekonomian saat masa pandemi COVID-19 tidak serta-merta mematahkan semangat seseorang untuk berkarya, untuk mencari nafkah. Seorang sales di Kota Medan, Sumatera Utara memanfaatkan masa pandemi untuk berkarya dan berbisnis dengan memproduksi alat pelindung diri, face shield yang kini banyak dibutuhkan warga. Pandemi COVID-19 justru menjadikan ladang berkah tersendiri bagi sebagian masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh Bapak Sadam Siregar yang menjual dan juga memproduksi berbagai jenis face shield sebagai alat perlindungan diri. Dan untuk itu pemirsa mari kita sapa langsung Bapak Sadam Siregar. Selamat pagi Bapak. Pak yang ingin saya tanyakan, gimana sih awal mulanya Bapak menggeluti bisnis face shield ini di masa pandemi COVID-19? Seperti apa? Ya, awal mulanya sih tuh kakak saya meminta saya untuk membantu untuk mendonasi ke salah satu puskesuas di Tuntungan itu lebih tepatnya di daerah Lobak di sana. Saya langsung mengiakkan gitu. Bilangnya, ini dong namanya Kak Yuni ada budget 17 ribu gopek gitu, bisa nggak buat 25? Yang saya ingat pertama kali itu Bang Jainal ini, dia memang tukang sepatu yang memang saat kita COVID kemarin itu luar biasa mengerikan. Semua dirumahkan sepatu istri saya. Jadi saya bilang, bisa, bisa. Setelah itu kita mulai produksi awalnya 25 dengan modal gaji istri 200 ribu dan saya juga belum gajian nih seminggu lagi. Jadi 200 ribu tuh saya belanja, betul-betul beli bahan ini juga nggak bisa beli. Sikit ya Pak, jadi hampir 200 ribu itu kita belanjain semua. Awalnya kita buatnya model otopen, oh sorry, standar seperti ini. Nah, lama-lama ini kita sosialisasikan dengan ada abang, kira-kira bisa nggak ya untuk di medis? Jadi disarankannya yang lebih tebal, ukurannya di dimensinya dibesarin, akhirnya kita standarkan dengan medis. Betulnya abang kita di rumah sakit Ada Mali. Dari situ rumah sakit Rumkid ikut, ini Putrijo. Dan akhirnya sampai ke PT Kereta Api, beberapa perusahaan, skecer, ataupun beberapa mal di tempat ada, kita jual sih, Kak. Oke, baik Pak. Terus omsetnya sekarang berapa, Pak, per bulannya? Ini Bapak menggeluti dari bulan berapa, dan sekarang omsetnya berapa, Pak? Kita sudah mulai hampir dari bulan 4 sih, Kak, lebih tepatnya. Hampir 4 bulan, 3 bulanan gitu. Ya, omset kita hampir 50 jutaan lah, Kak. 50 juta per bulan. Oke, yang menarik di sini saya melihat bapaknya sedang memotong-motong busa. Boleh dicontohin nggak, Pak, ke kita gimana sih cara membuat facial ini? Jadi, kita yang model standar aja yang lebih simple ya, Kak. Jadi, ini plastik mica, biasa digunakan untuk sepatu, tas, ataupun bahan hantaran itu ada, kan? Jadi, ketebalannya kita ada dua jenis. Yang paling tebal 0,40 dan 50. Seperti yang Kakak pakai itu 0,50. Nah, di sini kita ada karet, biasanya dipakai untuk boxer, gelana, atau sepatu karetnya. Kemudian, ini ada actor atau stapler. Kemudian, kita menggunakan busa untuk tempat tidur, ataupun tempat untuk sepatu juga. Jadi, ini dipolah oleh tim kita. Kemudian, ini sudah di actor-in, dan busanya dipotongin secara acak. Dan kita gunakan, awalnya kita menggunakan lem bakar, tapi tidak optimal. Jadi, sekarang kita gunakan lem khusus untuk tas. Ya, insya Allah aman sih, Kak, untuk apanya. Jadi, kita lemkan sebentar. Kemudian, kita tinggal tempelkan di sini. Nah, di sini yang hati-hati itu ya nempelnya. Nah, kalau apa, kena mica-nya jadi jelek, gitu kan? Dan kita tekan, biarkan kurul kering sambil ditekan. Proses pembuatan ini, berapa lama, Kak, waktunya? 30 menit? Sebenarnya, yang bikin lama itu memotong, Kak. Karena cukup berhati-hati, kena resikonya di tangan. Kemudian, memotong busanya, kalau tidak pandai, itu bisa jadi kerigi, dia. Jadi, dalam satu biji ini bisa, kalau sudah seperti ini, bentuknya tinggal finishing, itu sekitar 3 menit, 2 menit. Oke. Untuk satu hari dapat memproduksi berapa, Pak? Kami pernah menghasilkan sampai 1000 pisc, Kak. Tapi, untuk masing-masing rata-ratanya, 300 pisc, Kak. Oke. Kalau bagi masyarakat ingin memesan face shield di produksi Rumahan Bapak ini, melalui apa dan harganya berapa, Pak, untuk satu face shield? Kita sudah punya reseller kita sebanyak 20 orang, itu ada di beberapa tempat, di Aceh, di Medan, maupun di Jawa. Nah, untuk yang langsung memesan bisa di Instagram kita, face shield.medan. Dan harganya ini relatif. Kebetulan kita berbagian produksi, jadi harganya tidak terlalu mahal. Harganya mulai Rp. 500 ribuan. Tapi, untuk tim COVID, yang betul-betul seperti medik, para tim COVID, itu kita ada harga spesial. Nanti boleh datang langsung. Tapi, jangan yang ngaku-ngaku. Padahal banyak yang mengaku, kita juga pasien sama yang bekerja. Nah, kita sifatnya sih bersedekah, berfah yang penting, Kak juga. Oke, jadi intinya harganya dimulai dari Rp. 15 ribu, ya Pak? Rp. 15 ribu, ya. Oke, baik. Mungkin Anda juga bisa seperti Bapak Sadam Sirigar ini dengan menghasilkan Rp. 50 juta per bulannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Hieroni Sanasutian, Edi Sembiring, Metro TV.